Intro Agak lebih siap tapi terlambat Saya kalau dari sejak awal, dari sejak Tapi UB terlambat dong Iya saya bilang siap tapi terlambat Terlambatnya yang agak fatal adalah bahwa Pemerintah Indonesia terlambat menetapkan situasi ini Menjadi darurat bencana nasional Kalau penetapan darurat bencana nasional Atas dasar apa sudah terjadi di provinsi UB Di kota Wuhan dan di beberapa negara yang lain Yang sudah mulai dan di Indonesia juga sudah mulai terindikasi Ada yang terpapar seperti itu Itu situasinya akan membuat masyarakat menjadi aware Terhadap situasi yang sebenarnya Yang kedua dunia usaha juga kemudian Menjadi punya alasan untuk membatalkan kontrak Purchase order, delivery order dan lain sebagainya Semua elemen masyarakat menjadi sadar situasinya sebenarnya Tetapi karena memang tidak jujur tadi yang saya sampaikan Akhirnya membuat kita Januari-Februari itu menganggap enteng Baru setelah saya rasa masuk Februari akhir dan bulan Maret inilah Mulai kita sama-sama merasakan dampaknya menjadi jauh lebih besar lagi Nah saya ingin menyampaikan bahwa Sebenarnya kalau ditanya contoh di negara-negara lain Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Bu Neti Bahwa sebenarnya beda bencana yang sifatnya infrastruktur atau kebakaran itu Dengan bencana penyebaran virus atau apalagi ini Sifatnya bukan epidemik dari satu provinsi dengan provinsi yang lain Tapi ini sifatnya pandemik Jadi sudah antar negara yang menurut saya di beberapa negara yang lain Ini sifat komandonya itu dipimpin penanganannya langsung oleh Di beberapa negara oleh militer Saya tidak mau ngomong ini harus Menteri Pertahanan Karena nanti soal gerinda pula Tapi di beberapa negara ini dipimpin oleh Yang punya otoritas keamanan Karena apa? Maksudnya komando harus dibawa menhan ya? Justru tadi saya bilang Kalau saya ngomong menhan nanti ada bias itu Tapi di contoh di beberapa negara Yang punya otoritas PKS gak setuju kayaknya PKS gak setuju ya? Yang punya otoritas Yang punya otoritas keamanan Siapapun Ya beda-beda Dia yang memiliki komando Yang lebih sifatnya instruktif Bukan koordinatif Karena misalkan apa yang kita saksikan di Enggak sekarang gini aja Kalau menurut Mas Ferry Siapa yang menurut Mas Ferry layak menjadi Panglima untuk melawan COVID-19? Sebenarnya menurut saya bisa tetap Pak Donny Murdanu Sebagai lembaga apa Pembangunan Tetapi dia harus dalam posisi ini Dia harus langsung Apa namanya Dibawa presiden Dibawa presiden Dan dia bisa memerintahkan Sesuatu yang sifatnya instruktif Ini gak bisa lagi koordinatif-koordinatif Karena Kewenangannya harus disertai Iya Jadi misalkan persediaan Alat pelindung diri Alat tes Dia harus secara komando Merinci secara persis Itu berapa jumlah Hari ini Berapa Dan kemudian diumumkan Secara transparan Dan terbuka Kepada masyarakat Jadi Renaga medis Dengan teman-teman perawat Jadi Direkrut Tapi gak dilengkapi Dengan alat pelindung diri Kan gak mungkin Terus kemudian tadi Mengenai soal Sebenarnya ternyata Rapid test ini Ternyata hanya bersifat menguji Tingkat imunitas Antibody Di orang Jadi sebenarnya Orang yang terpapar Itu efektif Kalau digunakan Alat rapid test ini Tapi kalau PCR Ya apa namanya PCR Itu mendeteksi Kebenaran Itu mendeteksi virus Sebenarnya Yang dibutuhkan kita sekarang Adalah Alat pendeteksi virusnya Tapi kan butuh Tapi menurut saya Inilah Kalau mengenai Yang dibutuhkan Sebenarnya ini Bukan rapid test Rapid test Apalagi harganya Tadi jatuh-jatuhnya 100 dolar Saya udah hitung 100 dolar itu Kalau rekurs sekarang 1,6 juta Gak semua rakyat bisa Kan gratis dari pemerintah Oleh karena itu Menurut saya PCR pun Sekarang Harus diadakan Duitnya dari mana Duitnya Tadi kemarin kan Perjalanan dinas Sudah dihilangkan Nanti teman-teman Buneti Menteri-menteri Suruh potong gaji juga Kalau masih kurang juga Sebenarnya menurut saya Itu perusahaan-perusahaan Yang selama ini Mendapatkan privilege Terutama perusahaan-perusahaan Yang dari Apa Jongkok Yang smelter-smelter Perusahaannya Yang sama Pak Luhut Itu semuanya Itu yang justru sekarang Sebenarnya Dimintain CSR-nya Pemerintah Siapa perusahaan-perusahaan Yang mendapatkan privilege Fasilitas intensif Dari negara Indonesia Investasi di sekitar Dipaksa untuk memberikan CSR-nya Untuk mengandakan pembelian Alat-alat kelengkapan Semua yang dibutuhkan Untuk Supaya komando Pemberantasan pencegahan Pandemi Corona ini Bisa berhenti Ya Terima kasih